Intro Baik, kita lanjutkan video kali ini untuk membahas mengenai operasi baris elementer ya. Setelah sebelumnya, kita membahas mengenai bagaimana persamaan linier dan sistem persamaan linier itu terbentuk, kemudian merepresentasikannya ke dalam suatu matriks. Nah, misalkan saya mempunyai sebuah sistem persamaan linier seperti ini, kemudian kita bisa buat persamaan linier ini ke dalam representasi matriks ya. Seperti yang sudah kita pelajari, di sini berarti A11, A21, kemudian A31, lalu ada A12, kemudian A22, kemudian A32, lalu ada A13, A23, A33, A14, A24, kemudian A34, kita tutup matriksnya, kemudian kita lanjutkan dengan variabelnya ya, ada X1, X2, X3, dan X4, kemudian di sini nanti adalah hasilnya, yaitu B1, B2, dan B3. Secara umum bentuk ini bisa kita tuliskan ke dalam A, A itu matriks, dikalikan dengan X, X itu adalah faktornya, kemudian B, B juga dalam faktor. Nah, fokus kita kali ini nanti kebanyakan itu akan memahami matriksnya, ya, bukan faktor X-nya atau bukan B-nya. Nah, sebagai informasi saja bahwa ketika di sini ada A11, kalau dalam teori matriks, berarti A11 itu adalah elemen dari suatu matriks, baris pertama, kolom pertama, gitu ya. Kemudian kalau saya tunyak di sini A32, maka dia merupakan baris ketiga, dan kolom kedua. Saya rasa itu sudah tidak perlu dibahas lebih dalam, ya. Jadi, mengenai isi-isinya apa, kemudian definisinya itu apa, saya rasa tidak perlu dibahas. Kita langsung masuk ke contohnya saja. Kita mulai dari contoh yang sederhana dulu, ya. Ketika saya punya suatu sistem 2X1-3X2 plus X3, sama dengan 4, misalkan. Kemudian ada X1 plus X3 sama dengan 2, kemudian min X2, min 3X3 sama dengan min 5. Nah, misalkan saya punya sistem pertidaksamaan seperti ini. Yang saya lakukan adalah merepresentasikannya ke dalam suatu matriks, tentu saja di sini ada 2, min 3, 1, ya. Kemudian di sini 1, kemudian 0, lalu 1 juga. Lalu di sini 0, di sini min 1, di sini min 3. Kemudian ditutup. Kemudian saya kalikan ini dengan X1, X2, dan X3, ya. Banyaknya variable ada 3. Dan kemudian hasilnya adalah 4, 2, min 5. Nah, ini adalah langsung contoh kasusnya representasi dari sistem persamaan linier ke dalam suatu matriks. Tentu saja ini kita kenal sebagai matriks A, ya. Ini menjadi vektor X, dan ini menjadi vektor B. Nah, kemudian karena kita akan berfokus ke matriks A-nya, dan tujuan utamanya adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai X1, kemudian X2, dan X3 dari sistem persamaan ini. Bagaimana caranya? Nah, maka kita perlukan suatu apa ya, definisi mengenai operasi baris elementer. Atau yang saya singkat menjadi OBE. Operasi baris elementer ini biasanya berlaku pada suatu matriks, maka dari itu sistemnya saya buat matriks dulu. Kalau tidak matriks, maka OBE tidak berlaku. Operasi baris elementer ini adalah operasi-operasi yang boleh kalian lakukan di matriksnya tanpa mengubah esensinya. Apa itu esensi? Itu nanti saja. Nanti kalian akan tahu. Operasi yang pertama yang diperbolehkan adalah mengalihkan suatu baris dengan konstanta yang tidak sama dengan O. Nah, jadi operasi yang pertama yang diperbolehkan adalah saya boleh mengalihkan suatu baris dengan konstanta yang tidak 0. Nah, maksudnya mengalihkan suatu baris, jadi misalkan disini saya punya baris kedua ini 1, 0, 1 ya. Saya akan kalikan baris kedua ini dengan angka 5. Boleh. Itu boleh dilakukan. Itu operasi yang pertama. Kemudian operasi yang kedua adalah menukarkan antar baris. Nah, jadi operasi kedua yang diperbolehkan adalah kita boleh menukar baris. Baris pertama saya boleh tukar dengan baris ketiga. Boleh. Baris kedua saya boleh tukar dengan baris pertama. Boleh. Itu operasi yang kedua. Nah, selanjutnya yang terakhir operasi yang ketiga adalah menjumlakan baris yang telah dikalikan C ya, yang tidak sama dengan 0 dengan baris lain. nah, jadi inilah tiga operasi baris elementer yang boleh kalian lakukan saat berhadapan dengan suatu matris. Ingat, tujuannya adalah untuk mengetahui solusi dari sistem bersamaan linier. Teknisnya seperti apa? Kita langsung masuk ke contoh ya. Misalkan kita gunakan contoh yang sebelumnya saja yaitu ada 2 min 3 1 kemudian ada 1 kosong 1 ya. Kemudian ada 0 min 1 min 3. Nah, ini adalah matriks yang kita punya matriks awalnya. Saya akan coba dengan operasi yang pertama yaitu mengalihkan suatu baris dengan suatu konstanta 3 0. Maka, saya boleh gini. Saya contohkan 3 B 1. Berarti maksudnya apa? Maksudnya adalah baris pertama ini saya kalikan dengan 3. Sehingga nanti kita peroleh suatu matriks baru ya. Yang di mana baris pertamanya itu dikalikan 3. Berarti 6 min 9 dan 3. Ini tetap 0 min 1 min 3. Nah, ini adalah hasilnya dari operasi yang pertama. Kemudian saya lanjutkan dengan operasi yang kedua. Jadi boleh proses satu matriks ini saya gunakan tiga operasi. Misalkan baris yang misalkan operasi yang kedua adalah menukarkan baris ya. Berarti akan saya tulis gini misalkan. Baris ketiga ditukar dengan baris kedua. Nah, ini dapatnya. Jadi operasi yang kedua adalah baris ketiga ini saya akan tukarkan dengan baris kedua. Hasilnya saya tulis di sini saja. Berarti saya punya baris pertamanya tetap ya. 6 min 9 3 lalu karena ini terjadi pertukaran maka otomatis 0 min 1 min 3 lalu ada 1 0 1 Nah, ini. Ini hasilnya. Ini saya lanjutkan di sini ya. Karena ada di sini yang kayaknya enggak cukup. Dan selanjutnya operasi yang terakhir operasi yang ketiga adalah menjumlahkan suatu baris yang telah dikalikan dengan konstanta dengan baris lain. Maksudnya gimana? Sebenarnya gampang. Jadi maksudnya misalkan saya akan tulis gini 4 B2 ditambah dengan B1 Berarti apa? Berarti baris kedua saya kalikan 4 kemudian ditambahkan dengan B1 Paham? Ini bebas. Kalian boleh diganti 4 ini B2 juga saya bebas. B1-nya bebas. Ya, jadi diperoleh apa? Nanti kita peroleh yang berubah apa? Yang berubah nanti adalah baris keduanya. Baris keduanya mengalami perubahan. Karena sudah dikalikan 4 dan ditambah dengan baris pertama. Jadi kalau misalkan ini saya kalikan 4 berapa? 0 dikali 4 ditambah 6. Berarti diperoleh sini 6 ya. Kemudian ini saya lanjutkan min 4 ditambah min 9 min 4 tambah min 9 adalah min itu 13 kemudian min 12 tambah 3 hasilnya adalah min 9. Jadi baris keduanya berubah baris pertama dan baris ketiganya itu tetap. ya karena mereka tidak dioperasikan. Jadi dia tetap seperti ini. Nah ini adalah teknis gimana operasi baris elementer itu dia bekerja. Nah catatannya adalah operasi ini tidak boleh dilakukan secara serenak. Jadi artinya kalau saya mau mengalihkan suatu apa mengalihkan suatu baris dengan konstanta maka itu harus itu saja. Tidak boleh ditambah dengan pertukaran. Itu tidak. Jadi semuanya harus satu-satu. Jadi kalau dari sini pun saya mau menukarkan baris ke satu dengan baris ketiga boleh. Baris ke satu dengan baris ketiga. Nah nanti didapat gimana? berarti satu nol satu kemudian enam min tiga belas min sembilan lalu enam min sembilan sama tiga. Nah itu boleh. Jadi yang penting dilakukannya step by stepnya jelas dan satu-satu tidak boleh sekaligus. Nah itu adalah gambaran dari OBE. Perkara nanti OBE akan kita lakukan secara mendalam itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.